Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neneng Salmiah Jalan Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamerta Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran diajar Dewantara Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini Ada pun 3 pertanyaan pemantik yang menjadi pembahasan dari materi ini Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran kehajar Dewantara Baiklah, mari kita bahas bersama-sama Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 Yang pertama, proses pembelajaran masih bersifat teacher center Yang kedua, kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran Yang ketiga, kurangnya memahami karakter peserta didik Yang keempat, pembelajaran fokus pada pencapaian KKM Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin itu menjadi titik fokus saya Dan yang terakhir, saya kurang memfasilitasi gaya belajar siswa Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Yang pertama, saya semakin memahami betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa Yang kedua, saya mengenal konsep merdeka belajar pada murid Dengan memberikan kebebasan untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreatifitasnya masing-masing Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Yang keempat, saya mulai memahami apa itu proses menuntun siswa dalam proses pembelajaran Yang kelima, menyesuaikan atau mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman dalam hal ini Keterampilan abad ke-21 dan juga era revolusi industri 4.0 Selanjutnya, itu ternyata pendidikan sangat berpengaruh pada pembentukan budi perkerti dan pendidikan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan Pertanyaan terakhir, yaitu mengenai apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran yang menuntun dan berpusat pada siswa Merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif, aktif, dan menyenangkan Menerapkan pembelajaran berbasis budaya keharifan lokal Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan budi perkerti Kemudian, menerapkan sistem ngamong di mana pendidikan yang menuntun, bukan yang menuntut Kemudian, memberikan pembelajaran berbasis PJBL atau Project Based Learning Di mana kita berkolaborasi dengan mapel lain Dan terakhir, menyusun program wawasan lingkungan Karena dengan memiliki kesadaran lingkungan, siswa dapat meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaannya Kesimpulan yang mencerminkan pemikiran Kihajar Dewantara Yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Yang kedua, kita mengenal semboyan Kihajar Dewantara Yaitu Ingarsosung Tulodo, Ingmadyo Mangon Karso, dan Tutwuri Handayani Ada pun prinsip perubahan itu sendiri Yang kita kenal dengan istilah hasas trikon Kontinuitas Konvergensi Dan konsentris Kontinuitas di mana pendidikan itu harus dilaksanakan secara terus menerus dan berlangsung secara berkesinambungan Kemudian konvergensi di mana pendidikan itu harus memanusiakan manusia Dan konsentris di mana pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan peserta didik Selanjutnya, pemikiran Kihajar Dewantara yaitu mengenai perubahan yang meliputi kodrat alam dan kodrat jaman Kemudian pendidikan yang humanis dengan konsep sistem among Di mana pendidikan itu memberikan keladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan Terakhir, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan Sekian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Kihajar Dewantara yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh